Intro Penuhi amanah Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah Wagi Bupati Teringgalai kembali serahkan notaran perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APB Teringgalai Tahun Anggaran 2021 ke DPR di Teringgalai Laporan pertanggung jawaban ini seiring dengan derahnya opini WTP ke-6 dari BPK Penyampaian notaran perda pertanggung jawaban pelaksanaan APB Teringgalai tahun 2021 ini Dilakukan wakil Bupati Teringgalai dalam meropat paripurna pada 28 Juni 2022 Dengan pertanggung jawabannya Wabuk menyebut realisasi pendapatan tahun 2021 Mencapai 101,51 persen dari 1,83 triliun Realisasi 1,85 triliun Angga ini melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya Wakil Bupati Teringgalai Syah Muhammad Nantanegara menjelaskan Di sektor belanja, pemerintah kewangan Teringgalai merealisasikan 90,32 persen dari total anggaran yang ada Artinya, dari 2 triliun 37 miliar anggaran belanja hanya terrealisasi sebesar 1 triliun 840 miliar Sehingga pada tahun 2021, APB Teringgalai mengalami surplus anggaran Sebesar 19 miliar 798 juta Terima kasih Pecatatan dari Dewan, kita masih menunggu pandangan umum Yang nanti akan segera dilaksanakan Tapi yang pasti kita, pemerintah Kabupaten Teringgalai Patut untuk berbangga dan berbahaya Karena ini mencapai yang WPK Kita memperkenalkan bahwasannya Pengelolaan keuangan di Kabupaten Teringgalai ini Diapresiasi oleh WPK Belum, belum. Masih nunggu nanti pandangan umumnya, nanti kita akan kaji. Tapi kita meyakini catatan-catatan yang akan diberikan ini nanti pasti untuk membangun terenggala lebih baik lagi. Kalau dikatakan 100 persen, standarnya ada di BVK. Jadi ketika BVK sudah memberikan WTP, wajar tanpa pengecualian, saya rasa itu sudah memasukkan nilai yang baik untuk kita. Karena kesemputan itu nilai untuk alih. Syah juga menambahkan di sisi lain untuk jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA pada tahun 2021, sekitar Rp224 miliar. Setelah diserahkan yang laporan pertanggung jawaban ini, proses selanjutnya Pemkap Tergalek masih akan menunggu hasil evaluasi atau pandangan umum fraksi-fraksi DPRD hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda bertanggung jawaban ABD Tergalek tahun 2021.